RS Darurat, lapangan COVID-19 Jawa Timur menyimpan banyak misteri. Selain misteri, gedung buatan sejak zaman Belanda ini terkenal langker dan berhantu, informasi yang dihimpun. RS Darurat ini didirikan di dalam Komplek Museum Kesehatan Dr. Adiyatama, MPH atau dikenal Museum Kesehatan saja, di Jalan Indrapura 17 Surabaya. Menjadi musem kesehatan yang pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 2003. Dan baru diresmikan tanggal 14 September tahun 2004 oleh Menkes RI, Dr. Ahmad Sujudi, Museum Kesehatan yang populer disebut Museum Santet ini menyimpan berbagai warisan budaya khususnya yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Ini upaya pemerintah agar dunia kesehatan, mulai zaman dulu hingga sekarang tetap terjaga. Bahkan pengobatan tradisional dan mistik juga dimusiumkan dalam ruangan khusus karena banyak menyimpan benda-benda mistik, warga mengenalnya dengan gedung angker. Bahkan tak jarang warga bercerita kerap melihat makhluk halus. Apalagi, ada sebuah video viral kuntilanak mengejar pasien yang awalnya diduga di RS Darurat. Superman, 56, seorang security yang sudah bekerja selama 36 tahun membantah makhluk halus di gedung tersebut mengganggu warga atau pasien. Namun dirinya tidak membantah jika hampir semua makhluk halus pernah dijumpai, modelnya apes-apesan. Kalau kita apes, ya pasti kelihatan hantu. Misal kita melamun, pasti langsung dilihat di hantu, kata Superman di lokasi RS Darurat, Selasa, tanggal 2 Juni 2020. Superman mencontohkan, hantu yang pernah dia jumpai adalah Sundel Bolong, Tuyul, hingga anak kecil. Beberapa kali ia sering mendengar rintihan suara perempuan di malam hari. Dulu malah awal saya kerja, di satu ruangan steril di belakang ini, saya mendengar suara anak kecil ketawa-ketawa, terus nangis. Saya kira ada orang sedang dirawat. Ya saya cek, ternyata kosong. Kata orang lama kenalan buat saya, jelasnya. Menurutnya, suatu bangunan pasti dihuni makhluk halus. Ia memastikan hantu di RS Darurat tidak akan mengganggu manusia apalagi pasien COVID-19. Insya Allah tidak mengganggu. Tapi yang mungkin sesekali nongol nunjukkan wujudnya gitu. Ya pokoknya tidak ganggu. Kalau kuntilanak tidak ada, adanya ya Sundel Bolong. Kalau tidak ya hantu perempuan, pungkasnya. Ada isu muncul kuntilanak di RS Darurat COVID-19 gugus tugas jatim. Hoax, Pemerintah Provinsi, Pemprov, Jawa Timur sudah menyiapkan RS Lapangan Darurat untuk pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan. Lokasi RS Darurat di Jalan Indrapura itu merupakan museum kesehatan Dr. Adyatma. Gedung tersebut sudah berdiri sejak 1953 dengan nama RS Kesehatan Kelamin. Lalu bangunan tua peninggalan Belanda ini menjadi musim kesehatan yang pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 2003. Dengan difungsikan sebagai RS Darurat, museum kesehatan tersebut berubah ramai. Tampak beberapa tenda besar bertuliskan BNPB warna orange berdiri. Di dalamnya, sudah terpasang beberapa pendingin dan bed. Spanduk besar bertuliskan RS Lapangan. Darurat terbentang di pagar pintu RS Kelamin, namun dibalik kokohnya tenda-tenda itu berdiri, menyisakan cerita mistis. Di RS Darurat sering muncul sosok kuntilanak, benarkah? Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim, Dr. Joni Wahyuwadi membantah hal tersebut. Menurutnya RS Darurat saat ini bersih. Jadi RS Lapangan sekarang bersih, ayo dilihat. Kemarin lalu saya sampai malam dan tidak ketemu kuntilanak, kata Joni Wahyuwadi saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa, tanggal 2 Juni 2020. Joni memastikan tidak ada kuntilanak di RS Darurat. Bila ada yang mengabarkan ada kuntilanak itu merupakan hoax. Tetapi, ia memaklumi bila di rumah sakit selalu dihubungkan dengan makhluk halus. Jadi kuntilanak di RS tidak ada. Kondisi RS tidak ada kuntilanaknya. Itu hoax. Jadi misalnya wajar kalau RS ada kuntilanak namanya juga rumah sakit. Saya saja di RS Usutomo setiap bulan tidur sana tidak ada kuntilanak, jelasnya. Joni menambahkan saat ini RS Darurat sudah beroperasi. Kini ada 17 pasien positif virus corona dengan gejala ringan hingga sedang yang menghuni di tenda RS Darurat. RS Darurat, lapangan kini memiliki 17 pasien positif COVID-19. Semua kondisi klinisnya ringan hingga sedang. Sekarang juga ada program relaksasi untuk menjaga kesehatan pasien. Agar tidak stres, setiap pagi senam bareng tenaga kesehatan, juga di sana ada taman agar terlihat hijau-hijau segar, pungkasnya. RS Lapangan, darurat berada di gedung milik Pemenkes RI yakni di Pusit Bank Manajemen dan Humaniora Kesehatan Jalan Indrapura. Surabaya.detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?